Berikut hasil pertandingan bola voli PLN Mobile Proliga 2024 putaran pertama di pekan yang kedua, Sabtu 4 Mei 2024, serta daftar kelasemen, dan daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga Putra 2024, hari Sabtu 4 Mei 2024, Kudus Sukun Bada, versus Jakarta Putra Garuda, pertandingan dimenangkan oleh Kudus Sukun, dengan skor 3-0, dengan set game 25-13, 25-20, dan 25-21. Hasil pertandingan berikutnya Proliga Putri, Giovanna Milana, hari ini absen karena cedera, Jakarta Pertamina Enduro, langsung kena bantai lawan Popsivo Polwan, dengan skor 0-3, dengan set game 13-25, 19-25, dan 20-25. Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, Sabtu 4 Mei 2024, jam 18.30 WIB, akan ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Stinbin, versus Palembang Bansumselbabel, Live Moji TV, serta Foli TV. Jadwal pertandingan Proliga 2024 berikutnya, pada hari Minggu 5 Mei 2024. Ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Lafani, versus Jakarta Bayangkara Presisi, jam 14 WIB, Live Moji TV, serta Foli TV. Dilanjutkan pertandingan Proliga Putri, Jakarta Elektrik PLN, versus Gresik Petrokimia Pupuk, jam 16 WIB, Live Moji TV, serta Foli TV. Dan di jam 18.30 WIB, ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Pertamina Pertamax, versus Kudus Sukun Badak, Live Moji TV. Semua pertandingan di putaran pertama Pekan Kedua ini, digelar di Gorja Tidiri Semarang, dan Live Moji TV, serta Foli TV, dan Video. Berikut ini daftar kelasemen sementara, Proliga Putri 2024. Di peringkat pertama, Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 9 poin, peringkat kedua, Bandung BJB Tanda Mata, dengan mengoleksi 9 poin, di peringkat ketiga, Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 8 poin, berikutnya di peringkat keempat, Jakarta BIM, dengan mengoleksi 4 poin, peringkat kelima, Jakarta Elektrik PLN, dengan mengoleksi 3 poin. Di peringkat ke-6, Gresik Petrokimia, dengan mengoleksi 0 poin, dan yang terakhir di peringkat ke-7, Jakarta Livin Mandiri, dengan mengoleksi 0 poin. Berikutnya daftar kelasemen sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Jakarta Stinbin, dengan mengoleksi 9 poin, peringkat kedua, Jakarta Lavani, dengan mengoleksi 6 poin, di peringkat ketiga, Kudus Sukun, dengan mengoleksi 3 poin, berikutnya di peringkat ke-4, Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 3 poin, peringkat ke-5, Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 3 poin, di peringkat ke-6, Jakarta Pertamina Pertamax, dengan mengoleksi 3 poin, dan yang terakhir di peringkat ke-7, Putra Jakarta Garuda, dengan mengoleksi 0 poin. Berikut ini daftar top skor sementara, Proliga Putri 2024. Di peringkat pertama, Polina Shemanova, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan torehan 70 poin, peringkat ke-2, Giovanna Milana, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan torehan 63 poin, di peringkat ke-3, Hanna Davizkiba, dari Bandung BJB, dengan torehan 56 poin, peringkat ke-4, Polina Rahimova, dari Gresik Petrokimia, dengan 55 poin, dan di peringkat ke-5, Giovanna Bracocevic, dari Bandung BJB, dengan torehan 34 poin. Berikut daftar top skor sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Rivan Nurmulki, salah satu pemain Timnas Indonesia, dari Jakarta Stinbin, dengan perolehan 56 poin, peringkat ke-2, Farhan Halim, salah satu pemain Timnas Indonesia, dari Jakarta Stinbin, dengan koleksi 40 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024.